Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Ilham, pengunduran Zahid tidak akan selesaikan masalah UMNO. Sejumlah besar penyokong BN mengambil sikap berkecuali atau enggan mengundi gabungan itu karena tidak berpuas hati terhadap pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi. Menurut badan pemikir Ilham Center Bagaimanapun, menurut fellow penyelidik Ilham, Mujibu Abdul Mluwis, pengunduran Zahid tidak mungkin mengubah keadaan karena masalah sistemik yang berlaku dalam UMNO memerlukan perubahan besar-besaran. Kita kena bagi konteks apakah dengan jawatan presiden meletakkan jawatan akan menelesaikan masalah. Kalau nak selesaikan masalah UMNO ini untuk jangka masa pendek, ia boleh dikatakan mungkin selesai. Tetapi adakah akan menyelesaikan masalah UMNO dalam jangka masa panjang? Tidak, karena UMNO ini memiliki masalah sistemik bermula dari atas ke bawah. Ia seperti mana yang dikatakan oleh Akar Umbi, perubahan UMNO secara besar-besaran bukan secara kepimpinan. Tetapi halal tuju dan falsafat UMNO, ia kompatibel dengan semasa. Dalam situasi sekarang, syarat terbaik adalah untuk memulihkan UMNO daripada Akar Umbinya sendiri yang sudah tidak yakin dengan UMNO katanya. Mujibu berkata demikian pada forum Ilham Center bertajuk Pilihan Raya Negeri 6. Apa telah terjadi? Yang turut menampilkan pengarah eksekutif badan pemikir itu, Hishamuddin Khas Bakar dan ketua penyelidiknya, Muhammad Yusri Ibrahim. Kesahan supaya Zahid berundur dibuat berikutan pencapaian buruk BN pada pilihan raya negeri yang lalu selepas hanya memperoleh 19 kursi dun daripada 108 ditandinginya di negeri 9 Selangor, Pulau Pinang dan Kelantan selain gagal mendapat sebarang kursi di Terengganu dan Kedah. Tinjauan Ilham baru-baru ini mendapati pengundi BN dan UMNO mengambil sikap berkecuali dan beralih sokongan kepada Perikatan Nasional berikutan kerjasama partai itu dengan DAP dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Selain itu, mereka juga dikatakan tidak berpuas hati terhadap pemilihan UMNO sebelum yang didakwa dicemari unsur sabotaj. Hisamuddin untuk membentangkan laporan tinjauan itu juga berkata BN dan UMNO hilang sokongan dalam kalangan pengundi muda Melayu, peneroka Felda, penduduk luar bandar, dan penjawat awam. Mengulas lanjut mengenai penjawat awam yang kini memilih mengundi BN berbanding kerajaan semasa, Hisamuddin berkata mereka menghadapi kesukaran untuk mengubah rejim. Berdasarkan temubuan kami, satu-satunya adalah perubahan rejim, BN kepada PN, PN kepada PH, dan kerajaan perpaduan. Kelompok penjawat awam terperangkap ketika pentadbiran downstream Hidin Yassin ujarnya. Paling menarik katanya, golongan guru yang dahulunya menyokong UMNO, BN kini beralih kepada PN. Guru-guru dahulu secara terbuka menyokong BN, tetapi sekarang ini dah jadi penyokong PAS PN. Dalam temubuan bertemu guru-guru di sekolah, mereka mengakui suka wabi menteri pendidikan, tetapi menyokong PN jelasnya. Kajus lidik yang dilakukan ilham merangkumi 2416 responden dalam siri pertamanya, yang dijalankan dari 11 Julai sehingga 17 27 Julai dan 2,304 responden dalam fasa terakhir, dari 29 Julai sehingga 8 Ogos di semua enam negeri. Kemudian, 16.5% responden pengundi negeri sembilan, 16.7% di Selangor dan 16.6% di Terungganu, 16.6% di Kelantan, 16.6% di Pulau Pinang dan 17.1% di Kedah. Tingjawan itu melibatkan responden dalam perbagai kumpulan umur dengan 11% berumur, 18 hingga 20 tahun, 22% berumur, 21 hingga 29, dan 21% berumur 30 hingga 39, 18% berumur 40 hingga 49, 16% dalam lingkungan 50 hingga 59, dan 13% berumur 60 tahun ke atas. Tingjawan itu juga mendapati Anwar mendapat sokongan sebanyak 42% dalam kalangan responden daripada enam negeri. Masyarakat Cina memberikan sokongan yang lebih tinggi kepada Anwar, yaitu sebanyak 88% diikuti kaum India sebanyak 81% dan kaum-kaum lain sebanyak 75%. Bagaimanapun, hanya 24% orang Melayu menyokong kursi PH itu. Bagaimanapun, Yusri terus ditanya mengenai pilihan raya kecil pulai dan simpang rejam yang akan diadakan tidak lama lagi. Yusri berkata, walaupun kursi berkenaan merupakan kubu kuat PH, namun keputusan pengundian bergantung kepada peratusan keluar mengundi. Kalau ada keluar mengundi, hampir sama dengan PRN sekarang, ini bermaksudnya PN akan menawan seolah-olah hampir 100% undi Melayu dan peratusan kecil pengundi bukan Melayu. Tetapi masih kembali kepada elemen tune-out pengundi bukan Melayu. Katanya sambil menambah, ia juga bergantung kepada sejauh mana sokongan Amno kepada PH.